Nah, Mas Hozan, sebelum kita melanjutkan mengenai tema kita hari ini, boleh dong prediksi indeks harga saham gabungan untuk satu minggu ke depan? Kalau dari view technical kita, memang untuk dari latest update, kemungkinan mungkin pending untuk IHSG sendiri akan berada di level, di kisaran level 6.875 hingga 7.100. Dengan catatan kalau pergerakan IHSG secara gabungan itu bisa menembus support di MA20 ya. Nah, kira-kira untuk sektornya sendiri yang sudah masuk ke dalam cyclical rotasi sektor yang momentumnya positif, itu sekarang ada di industrial, seperti Akra, Yuti, dan juga mungkin di mix kita ada Arwana Citramulya, mungkin kalau teman-teman suka dengar ya. Di situ juga ada transportation, termasuk shipping, dan juga bluebird juga ya, taksi juga masuk, beberapa ranah transportasi juga momentumnya positif. Yang kedua, sorry, dua sektor terakhir yaitu non-cyclical, seperti Unilever, Sampurna, Cepin, Alfa, Akamart, dan juga Financial, seperti banks ya, BCA, BRI, bank banyaknya, itu momentumnya positif. Jadi, bisa kita bilang, sepertinya mungkin pergerakan bisa relatif positif, dengan ranging di top mungkin bisa achieve 7.100, keseluruhan catatan untuk support bisa tembus di garis MA20. Dan sektor yang menurut kita menarik, momentumnya yaitu industrial, transportation, non-cyclical, dan juga financial. Mungkin itu Mbak Nadiem. Oke, baik. Jadi, indeks harga saham gabungan terpantau bagus atau membaik, karena ada beberapa sektor yang memang juga pemulihannya baik ya, Mas Hozen. Nah, Mbak Hozen, kalau misalnya kita berbicara tentang bursa karbon, banyak banget nih sobat investor yang belum tahu bursa karbon itu apa. Boleh nggak dijelasin sedikit dengan bahasa yang lebih sederhana, biar masuk nih ke sobat investor, apa sih yang namanya bursa karbon? Ya, oke, thank you Mbak. Mungkin tadi di briefing udah lumayan lengkap ya, karena di bursa karbon yang dibuka tanggal 26 September lalu itu, jadi gini, pembahasan itu ada dua. Jadi, ada yang namanya pembatasan emisi, dan juga ada yang namanya SPE-GRK. Nah, SPE-GRK itu adalah acuannya itu dalam satuan pemotongan emisi. Jadi, maksudnya gini, saya sebagai penyedia supply listrik yang istilahnya bersih gitu ya, nggak menghasilkan emisi, contoh PGEO, di unitnya itu sebenarnya ada verifikator yang akan menghitung potensi pemotongan emisi dari fasilitas power plan dia itu ada di kisaran berapa. Jadi, kalau bisa dibilang gini, untuk bursa karbon sendiri memang secara general akan lebih menguntungkan akan lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan pembangkit listrik yang memang sudah terverifikasi sebelumnya. Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu beritanya untuk bursa karbon sendiri, barang yang diperdagangkan itu adalah berupa sertifikat yang sudah diterima oleh perusahaan, dan dalam hal ini, barangnya itu ada sekitar 13 jenis ya kalau nggak salah ya. Nah, itu banyak disupply sama PGEO gitu. Jadi, PGEO misalkan untuk salah satu unit dia di Lahendong gitu ya. Di Lahendong itu dia hire salah satu verifikator, salah satunya mungkin yang international level itu kayak VERA dan Gold Standard, dia tuh minta tolong, PGEO tuh minta tolong ke verifikatornya, ini unit saya ini dengan kapasitas sekitar 70-100 MW ini dengan istilahnya bersih gitu ya, ini kan dari geotermal gitu. Ini bisa berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon sekitar berapa gitu, dalam satuan ton CO2 ekivalen gitu Mbak Nadine. Nah, untuk verifikasinya tersebut sebenarnya juga butuh waktu. Jadi, butuh waktu sekitar 1-2 tahun sampai 1 unit PGEO itu bisa diberikan sebuah persetujuan berupa kredit yang bisa diperjual belikan. Siapa yang membeli kredit ini? Yang membeli kredit ini adalah perusahaan yang justru menghasilkan emisi gitu. Nah, perusahaan yang menghasilkan emisi ini istilahnya kayak tebus dosa lah gitu ya, tebus dosa dengan membeli karbon kredit dari perusahaan yang tidak menghasilkan emisi gitu. Nah, untuk saat ini total emisi yang diperdagangkan untuk di bursa karbon ini sekitar 460 ribu ton CO2 ekivalen, dan mungkin nggak menutup kemungkinan kalau nanti akan ada lagi beberapa tanpa kembangan unit yang bisa diperjual belikan gitu. Harganya sendiri sekarang belum terlalu, apa ya, belum terlalu di-enforce, karena masih dibilang ini voluntary market. Belum ada keharusan kalau misalnya perusahaan batubara atau oil energy gitu, dari perusahaan minyak yang memang secara tanda kutip menghasilkan emisi gitu ya dalam perilaku bisnisnya, itu mengharuskan beli karbon kredit itu belum di-enforce di Indonesia. Jadi masih dalam voluntary market. Untuk harga satu, karbon kredit yang diperjual belikan di bursa karbon tersebut itu sekarang satunya masih sekitar kisaran 4 dolar ya. 4 dolar ya, sekitar 4 dolar. Dan nggak menutup kemungkinan kalau harganya bisa tembus sama dengan yang ada di Eropa saat ini, which is sekitar 80 dolar bagi satu kredit. Oke, baik. Jadi Mas, kalau misalnya kita berbicara tentang bursa karbon, singkatnya itu memang sektor-sektor yang mempunyai energi terbarukan ataupun emisi-emisi ya Mas, ya tadi ya? Jadi yang diuntungkan adalah perusahaan yang bisa menghasilkan energi bersih dan energi bersih tersebut dari fasilitasnya itu terverifikasi oleh salah satu badan yang ditunjuk oleh pemerintah seperti SRN dan juga mungkin termasuk di dalamnya verifikasi, verifikator internasional, ada Gold Standard dan Vera. Nah, mereka itu berhak untuk memberikan fakta bahwa unit pembangkit listrik ini merupakan unit yang bersih dan berpotensi untuk bisa memotong emisi secara general gitu ya. Dan satuannya itu dalam ton CO2 ekivalen. Kan CO2 itu kan efek yang menghasilkan efek rumah kaca gitu ya, Mbak, ya. Sangat common gitu, karbon malsida. Nah, itu satuannya seperti itu. Jadi dalam ton CO2. Dan memang ya, disebut kembali memang ini lebih fokus untuk... Kalau kita dalam diskusi kita siang ini karena memang dalam EBT ya, salah satu yang mungkin juga dapat benefitnya mungkin bukan EBT aja, tapi ada Forestry juga ada. di selain Forestry mungkin juga ada beberapa company lain. Mungkin nggak menutup kemungkinan bukan hanya EBT aja sih, Mbak. Tapi memang secara umumnya perusahaan EBT dan juga perusahaan Forestry. Oke, baik. Tapi bursa karbon ini bukan papan baru ya, Mas, ya. Di bursa efek Indonesia, ya. Ya, ini terlepas sebenarnya. Terlepas dari bursa efek yang kita selalu lihat ya pergerakan di ASG secara umum. Ini hal yang berbeda sebenarnya, ya. Oke, baik. Nah, dengan adanya bursa karbon ini, sejauh ini apakah udah ada dampak positifnya nih, Mas, bagi emitter lain ataupun bagi sektor yang diperdagangkan di bursa karbon ini? Ya, kalau saya lihat dari pemberitaan di media, di bursa karbon ini yang baru dibentuk sama OJK itu, di dalamnya itu termasuk produk yang lahir dari beberapa perusahaan, tapi memang belum banyak. Jadi, mungkin 80%-nya itu barangnya PGO. Jadi, Pertamina Geothermal itu sempat diverifikasi oleh Badan Nasional, ya, SRN, kalau salah satu unit yang mereka miliki itu berhak untuk menerbitkan karbon kredit. Nah, itu sudah termasuk di dalam bursa karbon tersebut. Sisanya adalah salah satu perusahaan subsidiary-nya PLN, kalau nggak salah. Tapi, kalau yang saya perhatikan sekarang, mungkin yang sekarang lagi ada di bursa karbon ini baru PGO yang listed, ya. Company yang listed yang termasuk dalam bursa karbon OJK ini masih baru Pertamina Geothermal. Oke, baik. Jadi, member-member dari bursa karbon ini bukan hanya yang memang sudah listing di bursa efek Indonesia, ya, Mas? Betul. Betul. Iya, betul. Oke, baik. Nah, Mas, kalau misalnya kita berbicara mengenai bursa karbon, sejauh ini tuh ada nggak sih keberkah gitu ya dari kehadiran bursa karbon ini? Apakah saham EBIT menjadi booming nih kemarin atau bagaimana? Iya. Jadi, waktu sebelum bursa karbonnya terbentuk, PGO itu sempat membukukan penjualan dari, penjualan dari si karbon kredit yang sudah diisukan, di mana karbon kredit yang diisukan ini merupakan hasil dari verifikasi 2 tahun yang lalu. Jadi, kita kalau ingat di tahun 2022 itu ada pembukuan sekitar 7 hampir 1 juta dolar, ya, 730 ribu US dollars kalau nggak salah. Nah, itu datang dari penjualan karbon kredit yang memang karbon kreditnya ini adalah hasil verifikasi yang sudah dilakukan 2 tahun yang lalu. Jadi, kalau misalkan PGO mau menerbitkan kembali karbon kredit untuk bisa dimasukkan ke bursa karbon istilahnya gitu ya, mereka harus menyelesaikan dulu verifikasinya. Jadi, ini nggak tiap tahun ada, tapi tergantung juga apakah verifikasinya harus diperbarui tiap tahun. Dan memang verifikasinya itu membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun menurut. Kalau nggak salah, selama, ya, 1-2 tahun gitu ya. Nah, yang mungkin saya belum paham, karena memang sudah dibentuk bursa karbon Indonesia, nah, itu mengharuskan kalau penerbitan karbon kredit selanjutnya itu harus diverifikasi oleh SRN, Badan Standar Nasional. Jadi, ini artinya adalah, kita belum tahu apakah versi SRN ini bisa diterima oleh versi internasional. Jadi, ada kendala menurut saya pribadi apakah memang karbon kredit ini bisa diperjualbelikan di luar Indonesia. Itu yang memang masih saya cari infonya, tapi memang kementerian dari pihak pemerintah juga menegaskan kalau ini pihak asing bisa beli gitu ya. Tapi, saya belum tahu apakah SRN ini bisa setara dengan verifikasi yang dihasilkan oleh Gold Standard atau VERA, gitu. Cuma, salah satu syarat utamanya adalah untuk perusahaan lain untuk bisa memperjualbelikan karbon kreditnya di bursa karbon, itu harus diverifikasi oleh standarisasi nasional, which is dari Indonesia, yaitu which is SRN, gitu. Oke, baik. Sobat investor yang ingin bertanya, langsung ketik di kolom komentar ya. Mungkin ada yang nggak paham nih tentang bursa karbon atau apa nih efeknya dengan perdagangan kita, boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Nah, Mas, kalau misalnya kita tadi berbincang masalah sentimen-sentimen positif dari bursa karbon, bagaimana nih kalau misalnya berbicara tentang sentimen negatif? Karena kan kita ada sektor energi fosil, tambang, atau mungkin sawit, gitu kan. Itu pengaruhnya apa nih dengan bursa karbon sekarang ini? Iya, thank you. Memang kalau udah di-enforce, dan wajib kalau semua, soalnya kan awal tahun itu baru pilot project ya, Mbak. Jadi ada sekitar 99 PLTU itu melakukan visibility study untuk membuat market di penjualan karbon kredit dan melibatkan 99 PLTU istilahnya gitu ya. Dan memang harga yang diterapkan agar mereka nggak terlalu boncos dalam tanda kutip, itu mengharuskan kalau harga karbon kredit nggak di atas 5 sampai 4 dolar per ton. Tapi kalau misalkan kita ingin menggalakkan visi nasional untuk bisa mengurangi kadar emisi net zero di tahun 2030, beberapa pakar itu mengharuskan kalau karbon kredit itu nggak di harga 4 dolar, tapi 20 dolar. Kalau bisa di-enforce semahal itu tentunya bisa memberikan dampak seharusnya ya. Dan tentunya sambil jalan nanti akan ada solusi lah, solusi yang terbaik dari pihak yang pemberi karbon kredit dan juga pihak yang membeli. Menurut saya nanti akan ada equilibrium yang seharusnya tidak terlalu memembatkan beberapa emiten lah, istilahnya gitu sih. Karena mau nggak mau, batubara dan sawit itu kan juga penuh dengan kepentingan nasional gitu ya, Mbak ya. Dan tentu harusnya ada policy yang nggak pemberatkan mereka. Meskipun memang itu masih dalam meranah ya, masih menghasilkan emisi dan juga kotor ya dalam tanda kutip kembali. Tapi seharusnya dampak dalam jangka pendek menurut saya belum ada sih, Mbak. Oke, baik. Jadi sepertinya bursa karbon ataupun perdagangan biasa dengan sektor-sektor yang lain untuk saat ini belum ada keterkaitan ya. Jadi sobat investor yang tetap mau trading atau investasi jangka panjang, jangan pikirin yang namanya bursa karbon. Nggak masalah, tetap stay seperti biasanya aja ya, Mas Fauzan ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, Mas, kalau misalnya nih, selain emiten MBT, apakah ada emiten atau sektor lain yang berpotensi mendapatkan berkah nih dari hadirnya bursa karbon? Misalnya kayak emiten atau sektor keuangan gitu, atau kesehatan, atau apa kira-kira nih, Mas Fauzan? Ya, salah satu yang relate ke emissions itu, yaitu penggunaan hutan sebenarnya, Mbak. Jadi kita kan punya beberapa jenis hutan yang memang dihususkan untuk digunakan sebagai penghasil komoditas, dan juga ada hutan yang memang nggak boleh harus di-maintain. Dan di dalamnya juga ada hutan mangrove ya, dan hutan mangrove itu sebenarnya juga penghasil emisi yang lumayan tinggi. Dan kalau ada emiten yang bisa mengolah dan menjaga mangrove ini, mereka biasanya akan juga berhak untuk menerbitkan karbon kredit. Jadi dalam istilahnya upaya mereka untuk merestarikan atau berupaya untuk menjaga mangrove, hutan mangrove, dalam satuan hektare itu mereka ada potensi pengurangan emisi juga sebenarnya. Nah, beberapa mungkin emiten forestry seperti Integra gitu ya, itu mungkin salah satu yang bisa di-benefit dari penerapan kursa karbon ini. Jadi nanti dapat harga mungkin lebih tinggi dibandingkan harga yang mereka jual sebelumnya. Maksudnya gini, dengan adanya bursa karbon ini kan diharapkan bisa menambah apresiasi dari bisnis untuk, apresiasi dari bisnis bisa lebih tinggi dan harga karbon kredit bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, mereka yang benefit itu perusahaan pemakit listrik yang EBT dan juga forestry mbak, itu seintinya. Kalau untuk forestry ini mungkin secara detail saya nggak terlalu follow, kita ada teman rekan kita juga sebenarnya yang memang juga pakar di forestry. Dan juga salah satu senior analis kita untuk karbon kredit sebenarnya, untuk karbon riset. Cuma, dia mas sering mention kalau topik kita untuk forestry terkait untuk bursa karbon ini kita pilihannya itu Integra. Integra Indo Kabinet kalau teman-teman tahu ya. Tickernya WOD. Dan mungkin itu masalah WOD dan SUBIA. Oke, baik. Nah mas kalau misalnya kita berbicara tadi tentang emiten EBT, selain bursa karbon nih, ada nggak sih sektor-sektor yang mempengaruhi EBT ke depannya yang lebih bagus lagi membawakan sentimen positif nih selain bursa karbon? Kira-kira apa aja itu mas faktornya? Tentunya penambahan kapasitas, karena kita selain dari berita pembentukan bursa karbon kemarin juga setelah itu nggak lama ada pemberitaan baru dari PLN kalau mereka akan menaikkan target mix energi dari EBT itu lebih tinggi ya. Dia ada penambahan sekitar berapa gigawatt ya, saya coba cek dulu. Ya, intinya PLN menaikkan target untuk kapasitas energi terbarukan itu lebih tinggi untuk sampai tahun 2030 gitu. Dalam jangka menengah planning mereka gitu ya. Nah ini tentunya akan memberikan sentimen yang baru, karena PLN itu nggak bisa sendirian untuk bisa menambah kapasitas energi terbarukan. Jadi mereka juga harus bekerja sama dengan private sectors, dan beberapa private sectors yang kita tahu seperti pencana energi, dan juga ada korata, yang memang mereka sudah fokus di hydro energy, itu bisa punya story yang lebih kuat. Karena mereka akan didukung oleh PLN untuk bisa mencapai target mereka. Intinya gitu. Ya mungkin itu sih ya Mbak Nadine, jadi untuk sentimen ke depannya, karena Indonesia masih dikejar untuk bisa fulfill mix energy dia untuk EBT lebih tinggi di tahun depan. Menurut saya, palasi ke depannya akan lebih memudahkan private sector untuk dapat proyek-proyek membangkit listrik yang istilahnya bersih gitu ya, seperti hydro dan solar power, dan juga mungkin tenaga perangin, juga ada, biomass juga. Jadi apapun itu tentunya akan didukung sama PEP. Oke, baik. Nah ngebahas tentang sektor EBT, ada beberapa nih yang kita perlu analisa nih ya Sobat Investor. Kita tanyain dulu sama Mas Fauzan, kalau misalnya analisa potensi saham PGO ini bagaimana nih Mas Fauzan? PGO, oke. Untuk PGO sendiri kita tahu, dua tahun ke depan mereka akan mengincar kapasitas penambahan yang lumayan masik ya, 1 gigawatt dari current production kapasitas dia yang under own operation, yang dioperasikan sendiri, sekitar 670 megawatt sekian. Dan menariknya lagi, beberapa pekan terakhir itu banyak pemberitaan kalau mereka dapat funding support yang menarik gitu ya. Jadi banyak investor yang ingin membantu PGO untuk bisa meningkatkan kapasitasnya. Dan untuk geothermal sendiri sebenarnya itu mereka ada decline rate, jadi sekitar 2-5% per tahun. Nah, maka dari itu mereka harus bisa offset decline rate itu dengan penambahan kapasitas ke depannya. Dan potensi yang mereka punya untuk konsesi mereka aja itu yang baru di-tap potensinya itu masih, mungkin masih kurang dari setengahnya. Jadi masih banyak yang bisa digarak, terutama ada beberapa pekerja sama dengan luar negeri juga. Saya kemarin ada dari Kenya, terus juga ada eksplorasi, ada eksplorasi potensi baru di Sulawesi dan juga di Sumatera Utara. Dan menurut saya untuk ke depannya, untuk PGO, masih bisa melanjutkan rally dia yang memang saat ini sudah lumayan tinggi ya. Mungkin PI sekarang sudah agak tinggi, sekitar 20 kali. Cuma mungkin itu justified dengan progres dia ke depannya bahwa untuk penambahan kapasitas itu akan lebih stabil ke depannya. Jadi menurut saya value long term untuk PGO masih akan tetap ada. Oke, baik. PGO ini sih memang benar-benar salah satu sektor yang bagus di bidang EBT ya, Mas. Dan itu kita sudah tahu banget dari awal listing. Nah, kalau misalnya Barito Pacific atau BRPT, ini bagaimana nih, Mas? Karena kan sudah mulai fokus ke panas bumi ya? Iya. Di dalamnya itu ada, yang mungkin nanti akan listing ya sebentar lagi, itu di IPO-nya BREN, itu Barito Energy. Iya. Secara kapasitas memang lebih besar ya, 800 MW yang sudah online, yang kita tahu itu ada di beberapa daerah, terutama di Jawa Barat. Untuk Barito sendiri memang kalau kita lihat dengan harga IPO yang dikisar dengan berapa ya? 780 ya. Mungkin listing besok 3 sampai 5 Oktober sih ininya, planningnya. Secara valuasi memang mahal. Itu hampir dua kalinya PGO. Tapi kenapa itu mahal? Karena menurut saya pribadi, mereka sudah punya verifikasi untuk karbon kredit ini lebih siap dibandingkan PGO. Jadi ada beberapa potensi yang mereka akan jual dari penjualan karbon kredit itu relatif lebih besar dari yang dihasilkan oleh PGO. Cuma kalau sentimennya itu aja, sebenarnya itu sudah memberikan sinyal yang positif sih. Cuma dengan harga IPO yang ditawarkan dengan valuasi dan juga historical earnings dia gitu ya, yang terakhir, PI dia mungkin bisa 50 kali. Jadi mungkin teman-teman mesti hati-hati juga untuk melihat Barito, untuk melihat BREN ya, Barito Renewable Synergy. Karena mungkin akan ada sedikit minimalisasi dulu lah. Karena kan PIRS dia, PGO juga masih mentok sekarang di level 20 kali PI. Jadi mungkin akan ada sedikit, biasa kalau ada IPO kan ada sedikit goncangan gitu ya. Jadi teman-teman mesti hati-hati. Tapi memang story-nya sama sih, Mbak Nadine. Untuk geothermal itu potensinya masif di Indonesia, meskipun resiko development-nya juga tinggi ya. Jadi 50% ada atau enggak. Tapi kalau bisa di-tap dan sukses, margin yang bisa didapat dari bisnis di geothermal itu sangat besar. Karena mereka enggak butuh operational expense yang lumayan tinggi. Jadi begitu mereka udah bisa tap kapasitasnya, mereka cuma butuh buat maintaining aja sih. Jadi operasional cost-nya itu enggak banyak. Jadi margin-nya bisa lebih besar dan potensi untuk bagi individen bisa lebih bagus. Itu yang di-expektasiin sama market soalnya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai PBV-nya dari BRPT ini lebih tinggi dari PGO memang ya mas ya untuk sementara ini. Nah, kalau misalnya kita beralih ke ARCO, emiten ARCO, mengembangkan pembangkit listrik tenaga hidro ini gimana mas? Dan dari beberapa emiten yang kita bahas tadi, apa kira-kira yang bisa dan masih masuk akal nih harganya untuk kita koleksi dalam jangka panjang? Ya, thank you, Mbak. Untuk mini-hydro ya, untuk ARCO sendiri, ARCO, itu piers paling dekat dia kencana energi. Cuman yang duluan listing itu baru kencana, yang duluan listing di antara dua ini adalah kencana energi lesari. Tapi gambaran kapasitasnya, kencana itu saat ini sudah operasional kapasitasnya itu hampir mencapai 60 MW. Hampir 60 MW, sedangkan untuk di ARCO itu masih sekitar 20 MW. Jadi, kapasitas dari perbandingan kapasitasnya lebih besar di kencana energi lesari. Nah, itu juga mengisyaratkan kalau earnings yang dia dapat dari penjualan listrik ke PLN itu justru lebih baik di kencana. Nah, itu reflect ke PE atau any other valuation, mungkin di PBV atau PE. Kencana itu relatif lebih murah dibandingkan ARCO sekarang. Tapi, story-nya menarik karena untuk kencana itu dia disokong dan dibantu sama salah satu perusahaan pembangkit listrik di Jepang namanya TEPCO. Tapi, TEPCO-nya ini fokus yang di-renewable ya. Bukan TEPCO yang di-fokus CIMA nuklir itu bukan. Jadi, TEPCO itu punya subsidiari lagi. Itu fokus buat di-renewable dan ini aman. Company-nya aman. Dan mereka punya expertise teknologi yang lumayan oke. Jadi, akan bisa membantu kencana energi untuk bisa mendevelop potensi-potensi lainnya. Kencana sendiri punya pipeline hampir 400-500 megawatt yang udah mau dibikin dan sudah include dalam proyeknya PLN. Itu mostly nanti akan datang di Sulawesi. Sedangkan untuk ARCORA juga sama. Mereka juga fokus di sekitaran Sulawesi. Sedangkan untuk ARCORA itu mereka kerjasama dengan UT. Karena UT juga punya hampir 20% ownership di ARCORA. Jadi, nanti akan ada sinergi yang bagus dari ekosistemnya Astra. Terutama dalam segi funding. Nah, ARCORA dan Kencana itu memang fokus di Hydro. Tapi, dia di Mini Hydro. Memang relatifnya sekarang mereka masih fokus di Mini Hydro. Which is 1 unit plan itu sekitar 10 megawatt ya. Dan sekarang lini pipeline yang mereka punya itu sekitar 4-2 power plan yang sudah beroperasi. Menurut kita menarik. Karena fokus buat Mini Hydro itu sebenarnya efek kelingkungan itu nggak sebesar kalau kita bikin bendungan. Jadi, kalau Mbak Nadine tahu, seperti yang lagi dibahas di IKN ya. Di IKN itu kan ada salah satu power plan masif yang lagi dibangun. Itu kan mereka butuh. Karena memang debit sungainya besar. Jadi, mereka harus bikin bendungan yang sangat besar juga. Nah, itu dampak sosialnya sangat terasa. Karena mereka harus mengungsikan pemukiman di sekitarnya. Dan juga ekosistem lainnya juga dipendimbangkan apakah akan terganggu atau nggak. Nah, ini dampaknya meskipun menghasilkan energi yang bersih, tapi dampaknya ke environment itu masih dipertanyakan sebenarnya. Nah, untuk Mini Hydro yang kisaran 10-20 megawatt itu nggak. Mereka hanya fokus buat di debit sungai yang relatif kecil. Tapi debitnya bisa diupayakan untuk bisa menghasilkan energi yang visible secara ekonomi untuk PLN. Kita suka karena, satu, resikonya nggak sebesar kalau bikin bendungan yang relatif rimasif. Dan yang kedua juga, execution risk-nya dari timeline mereka bikin si fasilitasnya itu biasanya 1-2 tahun. Dan Arcora dan Kincel itu punya track record. Mereka bisa menyelesaikan proyek lebih cepat dari yang dijadwalkan. Jadi, mungkin kalau teman-teman ingin melihat story yang menarik untuk di energi terbarukan itu, menurut saya yang masih sangat murah ya dalam artian under value itu kencana energi. Dan yang kedua mungkin Arcora. Karena Arcora sendiri sudah masuk dalam ekosistem Astra. Mungkin itu. Bisa kita perhatikan untuk emiten can, kencana energi, ataupun Arcora Hydro ya, Mas Fauzan ya. Nah, berarti kalau misalnya kita membahas tadi yang masih under value tapi bagus. Nah, kira-kira untuk di koleksi ini kita wait and see dulu atau udah boleh buy ini untuk jangka panjang nih, Mas Fauzan? Kita tuh punya target price untuk kencana udah lumayan lama. Tapi memang kita waktu itu bahas agak terlalu early karena teman-teman mungkin waktu itu masih tereforia dengan naiknya harga komoditas ya. Dan saat itu mungkin harga kencana masih sekitar Rp600, kita punya target price sekitar Rp1.300 dengan asumsi untuk kencana energi ini bisa merealisasikan dua proyek yang sedang dibangun. Dan juga masih menunggu persetujuan dari PLN. Kalau saya perhatikan sih mungkin pergerakannya by on weakness aja sih Mbak Nadine. Tapi untuk long termnya menurut saya ini bisa dipertimbangkan. Karena kencana dan Arcora itu juga berpotensi untuk bisa menerbitkan sertifikasi tapi itu bukan bursa karbon. Itu namanya renewable certificate. Sifatnya sama kayak bursa karbon. Jadi setiap satu megawatt hour yang mereka hasilkan dari Hydro itu mereka berhak untuk issue satu sertifikat. Ya mungkin harganya sekarang relatif ini masih agak murah, sekitar 1-2 dolar juga. Tapi ini bisa berkontribusi untuk menambah profit mereka. Karena mungkin renewable certificate ini ya menurut saya sentimen yang akan lebih bagus nanti di beberapa tahun ke depan. Jadi selain bursa karbon dan juga pembatasan emisi, ada juga namanya renewable certificate. Nah itu Kin dan Kencana dan Arcora itu sudah pernah sempat menjualkan sertifikat ini ke beberapa perusahaan di luar. Di luar negeri yang beli gitu ya. Jadi long term storynya in long term itu solid menurut saya fundamentalnya juga sehat. Kalau misalkan signal untuk beli, mungkin teman-teman juga lebih jago ngeliat teknikal gitu ya, ngeliat signal. Saya mungkin seharga untuk buy on weakness aja dan invest and forget sih luar saya. Oke, baik. Nah Sobat Investor yang mungkin tadi tertarik boleh ya dicatat emitennya. Tapi dianalisa lagi secara fundamental dan teknikalnya ya Sobat Investor ya. Nah Mas Fauzan, ada pertanyaan dari Sobat Investor agak out of the topic dari Aris underscore Valeska. Untuk saham Elsa sepakan ke depan baiknya gimana nih Mas? Untuk Elsa ya? Oke. Mungkin sentimennya karena oil price juga kan. Dan Elsa itu mungkin lebih fokus untuk dieksplorasi migas. Terus, ingat saya mungkin mereka juga punya beberapa proyek yang lebih relate sama proyeknya Pertamina. Dan budget untuk migas sendiri tahun 2024 kemungkinan masih akan tinggi. Karena kalau sentimen dari harga minyaknya tinggi, biasanya investasi untuk eksplorasi juga akan meningkat. Untuk Elsa sendiri, mereka fokus buat di seismik ya kalau nggak salah. Dan tentunya kolaborasi dari Pertamina itu masih jadi penukang utama buat Elsa. Dan meskipun korelasinya nggak secara langsung berkaitan dengan harga minyak. Tapi kalau sentimennya positif, biasanya Elsa naik duluan ya. Saya rasa sih untuk saat ini mungkin masih bisa perform lagi. Karena beberapa analik di luar sekarang juga masih melihat kalau harga oil price secara average. Mungkin secara average ya, mungkin masih bisa sekitar di angka $85 per barrel untuk periode 2-3 tahun ke depan. Dan itu merupakan angka yang lumayan tinggi, terlepas dari fluktuasinya. Tapi intinya gini, kalau Elsa itu dia fokus buat eksplorasi. Jadi kalau misalkan ada sentimen yang bagus dari target nasional untuk bisa naikin lifting minyak, tentu eksplorasi harus digalakin kan. Tentu Pertamina yang menjadi acuannya. Kalau Pertamina butuh buat eksplorasi, tentu mereka hibahin itu ke Elnusa. Saya rasa untuk saat ini mungkin masih akan ada peningkatan yang masih lumayan sih untuk Elsa Simba. Di harga sekarang itu Rp410. Sedangkan di TV mungkin sekitar 8 kali ya. 7,5 kali. Kayaknya masih relatif bisa di-incer. Untuk undang mental, konsensus mungkin target sekitar 550 ya. Jadi mungkin kayaknya masih ada potensi yang lumayan bagus. Karena memang sentimennya diangkat sama oil price juga ya secara nggak langsung. Tapi memang korelasinya nggak terlalu berpengaruh sih. Tapi kalau ngeliat dari story-nya kayaknya masih bisa performa. Oke, baik. Nah, Sobat Investor itu dia tadi perbincangan kita tentang emiten-emiten ABT, karbon bursa, ataupun tadi ada yang bertanya tentang Elsa ya. Nah, Mas Fauzan, terima kasih banyak Mas untuk waktunya siang hari ini. Tadi banyak banget yang ternyata ketinggalan nih bursa karbon itu apa sih. Nah, untuk Sobat Investor boleh ditonton ulang Reels kita nanti ya. Karena dibahas di awal dengan Mas Fauzan. Nah, Mas Fauzan, terima kasih ya untuk sharing-nya hari ini dan waktunya siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Thank you. Thank you, teman-teman. Thank you, Manali. Ya, Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Fauzan Jamau, Research Analyst RHB Sekuritas ya. Mungkin masih banyak banget yang nggak paham bursa karbon itu apa sih. Seperti yang udah saya bilang tadi, tonton ulang lagi Reels kita ya. Jadi, nggak ketinggalan nih dengan isu-isu ataupun info terkininya dari Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi ada beberapa tadi yang bisa dipantau untuk emiten-emiten ataupun sektor-sektor EBT jangka panjang seperti KEN ataupun ARCO. Tapi Sobat Investor harus dianalisa lagi secara fundamental dan teknikal ya, Sobat Investor. Nah, boleh nih ditonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di at idx underscore channel Youtube di at idx channel underscore TikTok di idx channel serta Facebook di at idx channel.com Terima kasih ya Sobat Investor. Saya Nadine Hedra, pamit undur diri. Sampai jumpa.